selamat datang kembali di the best of trick channel catur disini saya akan memberitahukan kunci 3 langkah mati yang biasa dimainkan di lapak-lapak di jalanan atau sering ketemu teman-teman di jalan catur 3 langkah mati ini gampang-gampang susah tapi ketika teman-teman sudah tahu kuncinya pasti mengatakan oh gampang sekali ternyata padahal kalau memang kita pikir secara murni ini sangat rumit dari sekian yang banyak perwira putih untuk mematkan hitam yang dengan satu perwira aja yaitu gajah yang di C8 ini cukup menarik untuk diulas kira-kira apa langkah terbaik hingga menjadi 3 langkah mati untuk hitam baik kita mulai sekarang langkah ini dengan menggerakkan kuda satu gajah gajah lari ke D7 cek lari ke D7 tidak mati ya kemanapun langkah untuk 3 langkah mati tidak mati misalnya makan ini misalnya makan ini dan seterusnya tidak mati kalau misalnya tadi sebelum kuda naik ini dimakan gajah sama benteng maka ini namanya remis hitam tidak bisa jalan oke kita ulang lagi dari awal kita langkah kuda ke di 8 langkah hitam adalah cek kalau dimakan pakai benteng maka ini remis kalau misalnya menghindar raja makan raja makan kurang tidak mati sisa satu langkah putih tidak mati kita kembali ke posisi awal kalau kuda kesini dia hitam sekarang makan gajah kalau gajah ini dimakan pakai menteri tentu remis remis barang ini karena hitam tidak bisa bergerak karena hitam tidak bisa bergerak ini dibiarkan semisal langsung sekat dari putih maka dia nutup nah ini disini disini rusaknya langsung disikap pakai menteri mat tapi kalau tadi larinya gajah ke situ kalau misalnya larinya gajah hanya ke sini nah ini tidak mati ini tidak mati artinya ada dua kemungkinan ketika salah mengangkat hitam maka bisa mat tapi kalau dia benar jawaban hitam tidak mat padahal ini tiga langkah pasti mati oke sekarang misalnya dimakan tutu remis kalau dicek dia lari nah cek lagi ke sini ini sudah tiga kali ya maka lari ke sini empat kali baru mati nah empat kali dia baru mati padahal ini tiga kali jadi kalau tadi gajah saat gugah ke sini dia makan ini kesalahan pasti mati dengan benteng ke sini tapi kalau ternyata dia ke sini tentu tidak mati empat langkah baru mati gitu ya oke kita ulang dari awal semisal menteri ke sini apa yang dilakukan tentu dia langkah ini menteri cek dia lari menteri cek dia lari ini sudah tiga kali jadi kalau ini mati tapi ini sudah langkah keempat kali padahal ini tiga kali oke kita ulas dari depan lagi yang mana kuncinya ini sebenarnya kita sama-sama bahas kalau semisal benteng langsung ke bawah ini langsung pat tidak bisa jalan hitam remis atau pat tidak bisa jalan kalau misalnya ini langsung dimakan sama pat atau remis tidak bisa jalan jadi apa kira-kira yang bisa membunuh sebelum kita lanjutkan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe agar setiap saya unggah video terbaru teman-teman bisa langsung melihat atau menonton problem-problem catur terbaik oke jika misalnya kita lanjut dengan menteri kesini dia tetap kesini menteri kesini misalnya sudah dua langkah ya dia ke sini cek dan mati tapi kalau itu kesitu kalau gajah kesitu tapi kalau menteri kesini gajah kesini nah apa yang dilakukan tetap mati kesini oke jadi hitam jangan sampai jalan-jalannya salah melangkah jadi jawaban yang benar kalau menteri ke F1 ini jangan dikasih kesini jangan menghalangi disini karena mati ancaman jadi kemana kesini ini tidak mati kalau dimakan tentu rumis oke kalau diceng dimakan terus kalau menteri tetap kesini ini tidak mati kalau misalnya dia kesitu tidak cek menteri kesini misalnya ini ini langkah ketiga dia harus mengerakkan raja atau memakan raja atau melindungi raja melindungi tetap dimakan oke memakan temis oke lari misalnya ini empat langkah oke empat langkah jadi jangan sampai salah kalau menteri kesini ingat karena ini bukan kunci jangan dikasih kesini langkah mat kesini mat juga oke makan juga mat jadi yang benar kesini oke kalau jawabannya kesitu karena bukan kunci sekarang misalnya langsung benteng ke kesini dia akan kesini dimakan lagi-lagi remis dicek pakai benteng ini dimakan pakai gajah oke kalau misalnya ini kesini ini sekak ini sekak ini sudah langkah ketiga ini gampang-gampang pusat yang biasa dimainkan oleh para pecatur-pecatur jalanan oke sekarang coba langkahkan kuda yang didekat saja kemana dia gajah kesini kalau cek pakai benteng 2 langkah ya cek lagi 3 langkah tidak mati oke dia mati 4 langkah kuda kesini mati tapi 4 langkah sementara ini 3 langkah oke belum mati kita ke posisi awal kemana kira-kira langkah yang bagus untuk putih agar menemukan langkah mati kuncinya ada dimana kita sama-sama analisa tapi yakin bahwa saya akan membuka kunci yang sebenarnya kemanapun hitam langkah dan tidak ada kemungkinan lagi untuk hitam bisa hidup atau remis tidak ada jalan lagi kecuali mat untuk hitam gitu ya kemanapun langkah hitam oke sekarang coba lagi yang mana teman-teman biar agak seru kalau langsung dibuka itu kurang gret-gret namanya karena kita di jalanan itu harus bayar 10 ribu nonton ini gratis hanya diminta subscribe oke kita misalnya langsung kukul kuda tentu langsung kamis sorry langsung pukul gajah kuda pukul gajah langsung remis kalau misalnya ditahan langkahnya gajah itu juga langsung remis jadi kira-kira kemana yang benar oke coba kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar apa langkah bagusnya nanti selainnya saya buka kunci apakah ada kira-kira langkah mat kalau hitam menggerakkan seperti tadi oke sekarang saya akan buka kunci dan sekaligus bahas kemungkinan-kemungkinan satu persatu silahkan diperhatikan satu ini kuncinya dia makan ini misalnya kan dia makan satu langkah sudah teman-teman cek nah ini dua langkah ya tutup tiga nah mati ya kemanapun langkahnya oke kita ulang satu dia langsung sekak nah ini kan sudah satu langkah putih ya tutup dimakan cek hati oke tidak dimakan ternyata kembali dia ke sini dia kembali ke sini mati atau misalnya dia dari sini habis cek kembali ke sini kemana langkahnya disini mati oke tetap tiga langkah mati jadi kita bahas satu-satu yang seperti saya bilang kalau misalnya saat kita ke sini dia tutup langkahnya kemana langkah putih satu ya putih ya menggerakkan raja kalau dia ke sini cek kalau ditutup pasti mati oke kalau misalnya dia tidak tutup tapi dia makan ke sini berarti masih ada jalan lolos ini salah berarti kuncinya enggak menteri yang di A1 ke G1 cek mat oke jadi kemungkinan kemungkinan sudah dibahas kalau teman-teman ada pendapat lain kemungkinan kemungkinan yang dimaksud intinya daripada kunci ini adalah raja ke E2 kemungkinan kemungkinan yang kira-kira bisa lolos silakan komentar di bawah ini karena tidak ada bisa lolos dari kunci ini manapun hitam kalau yang lain itu bukan kunci tapi kalau salah menjawab hitam bisa mati kalau ini memang kuncinya jadi harap dibedakan kalau kunci tidak ada kemungkinan lagi remis atau bisa kabur pasti mat tapi kalau bukan kunci masih ada kemungkinan artinya ketika hitam salah melangkahkan bisa mat tapi kalau tidak salah tidak mat begitu dia tapi kalau kunci tidak bisa pasti mungkin sekian dulu terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum